Kota Pontianak, Kalimantan Barat masih menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk mendukung pembelajaran, penyuntikan vaksin untuk murid sekolah usia 12 tahun ke atas juga tetap berlanjut. Hingga akhir Agustus, sekitar 12,89 persen atau 8.413 pelajar di Pontianak sudah mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama. Sementara yang sudah menjalani vaksinasi tahap dua, baru 5.878 anak atau baru 9 persen. Sementara untuk guru serta petugas pelayanan publik dipastikan sudah terakomodasi 100 persen. Dinas Kesehatan Pontianak menyatakan vaksinasi terhadap siswa berbeda sebab memerlukan persetujuan orang tua atau wali. Untuk guru sudah kita anggap selesai. Dari CK sampai SMP ya? Karena kita melaksanakan vaksinasi guru itu sudah kita laksanakan pada bulan Maret. Dan pada saat itu kita sudah menawarkan istilahnya semuanya. Jadi yang belum datang itu barangkali karena ada faktor komorbid. Dan lainnya yang memang harus kita, kita belum menilai lagi berapa persen guru yang belum. Tapi sebetulnya untuk pelayanan publik itu kita lebih 100 persen. Kemudian untuk anak-anak ada datanya, tapi saya tidak membawain. Kurang lebih baru sekitar 12-an persen ya? 12 persen Pak ini itu siswa Pak ini? Iya siswa. Guru sudah wajib harus divaksinasi. Tapi kalau siswa ini yang SMP, usia 13 tahun ke atas yang kita vaksin sementara ini. Nah ini tetap berjalan. Terus bagaimana siswanya ini yang kita ajak mereka untuk menjaga duka siswa tangguh. Salah satunya juga siswa ini bisa mengajak orang tuanya untuk vaksin. Misalnya yang belum vaksin. Hingga kini lebih dari 40 persen warga Pontianak telah mengikuti vaksinasi tahap pertama. Sementara yang mengikuti vaksin tahap kedua sekitar 25 persen.